Yo guys, jadi kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi disini gue bakal nge-reaction video komen-komen dari netizen atas apa ya, membuat sim kan perlu namanya kayak tes mengudi kan yang cukup unik sih motor ya karena kalau kalian lihat dari negara jepang sama negara indonesia parah banget sih indonesia kalau kalian lihat tentang gimana sih training, tes mengemudinya kalau di jepang itu, info singkatnya itu kayak jalan itu cuma lurus lampu merah, rambu-rambu lalu lintas, udah lulus di indonesia, kalau lo tes mengemudi, itu jalannya kayak anjay kayaknya pantes sih kalau indonesia bisa ngelewatin para petilang polisi gitu karena tesnya aja kayak gini dan banyak banget orang yang nembak menurut gue mungkin karena ini kali ya faktornya sulit banget guys, seharusnya tuh ya kalau pendapat gue sih ya lurus, rambu-rambu lalu lintas, itu aja jadi kalau buat emak-emak yang pelupa, maksudnya apa ya, yang gerogi kalau yang pelupa berarti apalan dong, maksudnya yang gerogi agak susah nih jalannya ya itulah, berarti punya kekurangan, punya kelebihan disini-sini ya oke kita mulai ya, 1, 2, 3 oke temen-temen, nah jadi disini kalian bisa lihat dari tiktoknya disini kita bisa lihat tuh, tantangannya seperti apa anjir, anjir gue lulus gak ya, kalau kayak gitu senggol dikit nabrak tigang gitu bos salah, salah belokan dikit, tapi gue lulus lah gila sih oke anjir, kita mulai ya langsung aja kita lantan anjay anjay dikira bahwa sepeda kali ya gila itu sempit banget deh ini udah pro ini sih, isinya eh tapi dia juga tetap keluar-keluar guys, itu liat tuh masih ngincep area kuning oke, saya lagi, saya lagi, saya lagi oke, disini kan ada posisi, oke nah dia lagi, mungkin lagi kayak nyontohin gitu set, 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 oh batasnya garis kuning guys tapi ini bener-bener sulit sih menurut gue gak wajar sih, emang jalan apa kayak gini bunderan HI kan karangnya jalan di Indonesia gak kayak gini oh, mungkin kalau masuk gang-gang tapi itu ngapain coba buat sih masuk ke gang oh, pantau ya, gue udah paham guys kalau lu lulus ini lu bakal bisa lewat silangan polisi karena lu udah pro guys jadi lu pinter masuk gang-gang itu udah diajarin dari sini ya hal-hal gini oke, kita langsung aja ngeliat komen-komen dari kalian ya yang bisa polisi tertentu aja coba suruh lima sampai polisi random tuh yang di kantor gak bakal bisa gue jamin anjir caps lock semua dengan gue jamin gara-gara dia ngomong kayak gitu gue jadi ragu gue kayak gak bisa loh enggak, gue udah tes mengudi kok enggak, gue udah tes mengudi hmm, gue udah tes mengudi ya kita disuruh halang rintang oke, gak lucu ya halang rintang ya di jalan raya katanya gak boleh ugal-ugalan tapi tes mengemudi enggak, enggak di jalan raya katanya gak boleh ugal-ugalan tapi tes mengemudi malah ugal-ugalan ranting bener juga sih iya juga ya kita diajarkan buat ugal-ugalan ya seharusnya rambu-rambu lalu lintas aja tuh udah cukup guys oke ini apa sampai angka 8 gitu tapi mepet banget seenggaknya jaraknya 2 jalan gitu ini 1 jalan guys saya bangga simcel saya bangga simcel hasil nembak guys siapa komunitasnya para arvano siapa yang ikut kayak arvano guys itu baik sekali enggak, enggak, enggak kalau ada kasus kecelakaan gampang aja bro kita alesannya mencontohkan apa yang sudah dipelajarkan saat pembuatan sim enggak begitu sih konsepnya ini tes akrobatik pengedara bukan tes menguri ini mah anjir iya juga ya oh iya akrobat guys ujinya yang realitis 1 mas polisi sediakan rambu marka jalan parkir jangan yang aneh-aneh tapi kurang bermanfaat oke gila disini komennya banyak banget ya yang menghujat satu lagi ya coba suruh polisi yang lain gimana guys polisi yang lain bisa gak oke ini ini bener-bener tes kayak gini apa kayak gimana sih ini parah banget enggak masalahnya bukan itu yang gue takutin kalau gue lagi grogi itu positif itu tiga yang gue tabrakin semua udah diconton polisi lagi ya oke oke gimana guys menurut kalian guys aduh banyak banget ya komen-komen yang lucu-lucu dan menghujat gak sih mengasih kritik lah ya lebih tepat coba kalian komen yang lebih lucu lagi guys tentang pendapat kalian tentang jalan kayak gini emang selera humor gue ini cukup rendah gitu harus yang bener-bener bisa bikin semua orang ketawa baru gue bisa ketawa gitu gue nonton stand up stand up aja gue kayak gak ketawa tapi yaudahlah disini kita tetap balik lagi gak bahas moodi mungkin buat kalian yang udah nonton video ini thank you guys nonton sub indo by broth3rmax